Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini memberikan pelayanan yang didasarkan pada kebutuhan pendidikan anak. Tujuan pendidikan adalah untuk menjadikan seseorang mempunyai keperibadian yang baik dan memiliki wawasan yang luas. Setiap anak itu unik dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Sebagai guru, kita harus bisa memfasilitasi anak-anak sesuai kebutuhan anak. Hal ini kami analogikan lembaga sekolah bagaikan Resto Modern yang menyajikan berbagai menu makanan dan minuman, juga memfasilitasi yang dibutuhkan pelanggannya. Di dalam Resto Modern terdapat owner sebagai pengelola, waiter sebagai pelayan, dan visitor sebagai pengunjung. Kebutuhan pendidikan anak usia dini diperlukan dukungan bermain yang berkualitas meliputi 1. Kebutuhan 3 jenis main 2. Kecukupan waktu 3. Ruang bermain dan yang keempat, interaksi Begitu juga Resto Modern berupaya untuk memberi penampilan ruangan yang menarik, asli, dan berbagai fasilitas yang lengkap tergantung dengan kebutuhan visitor atau pengunjung. Mulai dari ruang rabat, ruang khusus keluarga, ruang bebas rokok, tempat duduk khusus bayi atau anak, toilet khusus laki-laki dan perempuan, dan lain sebagainya. Hak anak berkebutuhan khusus juga memiliki hak yang sama dalam pendidikan diantaranya, belajar bersama, sekolah di lingkungan terdekat, dan berpartisipasi. Pentingnya guru mengetahui latar belakang anak untuk mengetahui perkembangan awal anak. Latar belakang awal anak bisa didapatkan melalui formulir pendaftaran. Begitu juga saat pengunjung datang, waiters akan menanyakan dan mencatat kebutuhan bingung yang dibutuhkan pengunjung atau visitor. Dalam penyambut pelanggan yang datang, waiters akan penyambutan dengan senyum dan mengucapkan salam dengan sopan dan ramah. Nis sepaham dengan cara berkomunikasi pada anak usia dini. Sebaiknya seorang pendidik fokus pada anak. Berikan juga verbal dan sentuhan fisik. Dalam menata jamuan makan, ada dua cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, penyaji menata makanan yang sesuai dengan menu pelanggan. Kemudian, disajikan di atas meja. Yang kedua, meletakkan seluruh menu di atas meja dan membebaskan pelanggan mengambil sesuai kebutuhannya. Begitu juga saat menata densitas main anak yang mengandung invitasi yang menarik, serta scaffolding atau dukungan guru dalam melakukan provokasi. Menu makanan yang disajikan tentunya yang bersih, sehat, juga memiliki cita rasa yang enak, sehingga menambah kepuasan pelanggan. Begitu juga kisih seimbang yang dibutuhkan untuk anak usia dini, selayaknya yang mengandung empat bintang, yang terdiri dari protein hewani, protein nabati, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Perutia wahu anhu, ia berkata, Didiklah anakmu sesuai zamannya, karena mereka hidup bukan di jamanmu. Didiklah dengan hati, bekerja dengan cerdas dan ikhlas. Kita rum 12, ada 12 orang, mentor dan menti, tetaplah semangat. Mentor, menti, ayo semangat, dampingi kita sukses bersama. Mentor, menti, ayo semangat, dampingi kita sukses bersama. Rumah berat, semangat, sampai jumpa.